Klub promosi Liga Italia, Como 1907, akhirnya mengumumkan kedatangan mimpi buruk timnas Indonesia, Ali Jasim. Como 1907 belum berhenti untuk mempercantik skuad mereka guna menghadapi musim 2024 hingga 2025 setelah berhasil mengamankan Rafael Farane. Como 1907 meresmikan perekrutan berikutnya di Bursa Transfer Musim Panas 2024, pada Rabu 24 Juli 2024, waktu setempat Como mengonfirmasi kedatangan winger potensial timnas Irak, Ali Jasim. Pengumuman resmi terkait transfer Ali Jasim diunggah oleh klub melalui media sosial dan laman resmi. Como 1907 dengan bangga mengumumkan perekrutan salah satu pemain berbakat dari Asia, Ali Jasim dari Al-Kahrabah dengan kontrak berdurasi 3 tahun, bunyi pernyataan Como seperti dikutip bolasport.com dari laman resmi klub. Pemain sayap internasional Irak berusia 20 tahun yang menghabiskan musim ini sebagai pemain pinjaman dengan Al-Qua Aljawia melakukan debutnya di Liga Primer Irak pada usia 14 tahun. Jasim memiliki 13 cap senior termasuk penampilan yang menonjol di Piala Asia U23 AFC di mana dia dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak di turnamen tersebut, tulis pihak Como. Nama Jasim sendiri memang sudah naik down sejak keberadaannya di Piala Asia U23 2024. Adapun terkait transfer Jasim, pihak Como tidak menyebutkan nominal yang harus mereka setor untuk menebusnya, Sebelum menaikkan kontrak dengan klub milik pengusaha Indonesia, Hartono bersaudara tersebut, Jasim sudah menjalani tes medis di Paris saat mempersiapkan diri untuk Olimpia de Paris 2024, Selasa. 23 Juli 2024, waktu setempat, dengan hadirnya Jasim, maka Como sudah mendatangkan setidaknya 9 pemain baru di musim panas tahun ini. Di sisi lain, Jasim begitu antusias seiring keberhasilannya membela Como, dirinya sudah berjanji untuk Ilariani memberikan kesuksesan sekaligus membuat masyarakat Irak bangga. Terima kasih telah menonton!